Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin 28 Maret 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di sejumlah daerah di Jawa Timur akan mengalami hujan berintensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang selama sesaat. Namun pada pagi hari, seluruh wilayah di Jawa Timur diprediksi tidak ada yang turun hujan. Cuaca akan bervariasi dari cerah hingga berawan. Hujan petir mulai turun pada siang hari di daerah Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Tulungagung. Sedangkan hujan ringan akan dialami oleh wilayah Bangkalan, Batu, Bojonegoro, Bondowoso, Resik, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, dan Tuban. Kemudian pada malam hari hanya ada dua daerah yang akan mengalami hujan ringan, yaitu Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. Selain kedua daerah tersebut, daerah lainnya akan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari tak ada daerah yang akan turun hujan. Cuaca di seluruh wilayah di Jawa Timur didominasi cerah berawan. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah berawan di pagi hari dan hujan ringan mulai turun pada siang hari. Sedangkan pada malam dan dini hari Surabaya akan cerah berawan. Tuh Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 70 hingga 95 persen. Sekian informasi pagi rancu acar di Jawa Timur hari ini, Senin 28 Maret 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.